Intro Hai guys, bersama lagi dengan Jiko Cah Gadget Kali ini saya akan mencoba untuk merubah file system yang berformat EXT4 menjadi F2FS Ini merupakan file system baru yang diklaim mampu memiliki kemampuan yang lebih cepat daripada file system konvensional yang telah ada Dan untuk kepanjangan F2FS ini merupakan kepanjangan dari Flash Friendly File System Kegunaan dari F2FS ini menurut saya pribadi bisa mempercepat random write pada internal kalian daripada yang berformat EXT4 Dan keunggulan lainnya seperti membuka aplikasi lebih cepat, booting agak lebih cepat, multitasking lebih lancar, loading foto dari galeri lebih cepat, membuka browser dan instalasi aplikasi yang menurut saya lebih cepat dibandingkan dengan EXT4 Ini ibaratnya seperti kalian pindah dari hard disk ke SSD Jika kalian tidak tahu SSD itu apa, ya kita buat lebih simple Ketika kalian memindahkan file dari memory SD card itu ke hard disk atau ke laptop Maka akan jauh lebih cepat dibandingkan memindahkan file dari hard disk ke memory SD card Ibaratnya seperti itu Tapi cara convert F2FS ini hanya bekerja di custom ROM bertipe AUSP atau Android Open Source Project Seperti Corvus, Nusantara, ataupun AUSP lainnya Kalian tidak bisa menggunakan F2FS ini di ROM UI Jika kalian paksa maka kalian akan mengalami boot loop di ROM UI Dan kalian harus mengetahui dulu kernel apa yang sudah support F2FS Jika kalian ternyata pasang kernel yang belum support F2FS Maka kalian juga akan mengalami seperti boot loop Dan untuk ROM yang juga tergantung dengan tipe ROMnya Misalnya tipe FDE dan tipe FBE Untuk yang FDE, kalian menggunakan cara manual juga bisa Untuk yang FBE, ada tambahan file yang harus di install Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Untuk tutorial ini universal Tidak harus di Redmi Note 7 Dan untuk TWRP harus sudah support F2FS Seperti TWRP Orenvox ataupun Pitch Black Tapi kali ini saya berikan tutorial lewat Orenvox Karena lebih mudah Dan Redmi Note 7 saya ini lebih stabil jika pakai TWRP Orenvox Pertama-tama kalian masuk ke TWRP dengan cara tahan tombol volume Plus volume atas secara bersamaan Atau jika kalian yang sudah aktifkan advanced for menu Atau advanced reboot nanti akan muncul shortcut ke TWRP langsung Cara ini lebih simple dan lebih mudah Jika kalian sudah masuk ke TWRP Orenvox Langkah selanjutnya Jika kalian ingin menggunakan ROM kalian yang sebelumnya Diusahakan kalian itu backup dulu sistem dan datanya Dan data ini kalian pindahkan atau simpan di external Atau yang pakai OTG juga bisa disimpan di flash disk Untuk kali ini saya akan coba untuk install ROM terbaru dari Ancien Yang sudah final Karena ROM itu bertipe FBE Jadi ada file tambahan yang harus kalian install nantinya di akhir Karena saya ganti ROM berarti saya akan wipe terlebih dahulu Untuk wipe ini seperti biasanya kalian harus checklist Dalvik, caca, sistem, vendor, dan data Dan untuk kalian yang tidak ganti ROM atau masih pakai ROM sebelumnya Usahakan kalian jangan ikut-ikut untuk wipe ini Jika kalian ikut-ikut nantinya ROM sebelumnya maka akan terhapus Mulai dari aplikasi yang kalian install Kemudian aplikasi sistem Bahkan ROM sebelumnya akan ikut terhapus Setelah saya wipe data ini Dan kalian itu backup data Nah kita akan masuk ke cara convert atau merubah EXT4 menjadi F2FS Untuk merubah partisi menjadi F2FS Ini sama dengan format data nantinya Data kalian akan terhapus Mulai dari foto, video, yang ada di internal Pokoknya itu bersih seperti format data Jika kalian sudah paham Kita lanjut ke convert F2FS Kalian masuk ke manage partisi Kemudian pilih change FS Ini FS itu file system Dan disini kalian tinggal checklist F2FS Kemudian jika sudah untuk selanjutnya Kalian ke cache Atau cache Dan kalian change FS ini Dan pilih F2FS Untuk meng-convert F2FS ini Cukup dua saja ya Yakni data dan cache Karena itu yang direkomendasikan oleh developernya Selanjutnya saya akan install ROM Kernel dan magis dulu Bagi kalian yang masih menggunakan ROM lama Kalian langsung restore data kalian Yang kalian backup Dan untuk kalian yang masih menggunakan ROM lama Kalian flash fix cace F2FS ini ada di deskripsi Untuk link downloadnya Ini berfungsi agar tidak restart sendiri Nah disini kalian bisa cek file sistemnya Apakah sudah berubah menjadi F2FS apa belum Nah jika sudah berubah nanti akan menjadi F2FS Ini ada tahapan selanjutnya Kalian jangan skip dulu Kebanyakan ROM yang bertipe FBA itu Belum support untuk F2FS Nah untuk file ini Nantinya ROM kalian akan support Untuk F2FS Biar tidak terjadi hal yang seperti saya ini Tiba-tiba kembali ke TWRP lagi Saya reboot lagi Kembali ke TWRP lagi Seperti itu Usahakan kalian itu flash File yang saya share ini Namanya universal untuk Redmi Note 7 Selanjutnya kalian untuk reboot sistem Dan tunggu hingga boot animasi ini selesai Nah untuk cek apakah F2FS ini bekerja Kalian cek di aplikasi disinfo Dan kalian coba Dan kesimpulan dari X-T4 dan F2FS ini Apakah lebih baik atau sama saja Jadi pada dasarnya F2FS ini hanya akan meningkatkan random write saja Dan menurut saya Ini hampir tidak terasa ada perbedaan sama sekali antara X-T4 dan F2FS ini Perbedaan ini hanya akan terasa jika ketika kalian memindahkan file yang ada di internal kalian Atau jika kalian install ROM UI kok tiba-tiba boot loop atau kok gagal Jika kalian mau flash ROM UI segera convert lagi ke X-T4 Agar kalian tidak mengalami boot loop ketika menginstall MIUI Untuk cara kembalikan convert F2FS ini ke X-T4 Lakukan hal yang sama Saran saya kembalikan ke X-T4 ini ketika kalian ingin ganti ROM UI Agar lebih lancar dan tidak ada masalah ketika data kalian hilang atau apapun Pertama-tama kalian masuk ke manage partisi Kemudian kalian pilih cace dan ceng FS Dan kalian checklist EX-T4 Setelah itu swipe Dan dilanjut Kita pindahkan lagi di data Kemudian pindah atau change FS ini menjadi EX-T4 Kemudian tinggal swipe Maka nantinya file kalian yang ada di internal akan terhapus bersih dari kuman Ini sama seperti format data ya Dan udah gitu aja untuk video tutorial cara pindah atau change Dari X-T4 menjadi F2FS Ataupun dari F2FS menjadi EX-T4 Buat kalian yang suka dengan video tutorial kali ini Kalian bisa like, komen, dan share ke temen kalian Jangan lupa untuk Tukung channel ini dengan cara subscribe Dan nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan mengenai video terbaru dari Jiko Chah Gadget Untuk review selanjutnya kita akan bahas di ROM ANSIAN Karena fiturnya banyak sekali Seperti kita itu Menambahkan substratum Keren kan? Kita tunggu di video selanjutnya Jangan lupa aktifkan loncengnya Terima kasih Terima kasih